Hai teman-teman, bisa lihat di belakang ini pemandangannya, lihat ini pemandangan di Fraser River seperti ini, kalau agak gelapan sedikit, bagus sekali ya airnya bisa kelihatan berombak kebetulan ada kapal lewat tadi, kapal kecil lewat, mungkin itu kapal-kapal yang mau ngecek di sekitar river kita bisa lihat disini terang sekali ini, mataharinya terlalu mengenakan ke mata ini, jadi sakit, susah melihatnya bisa dilihat, nah itu pemandangannya, di belakang itu yang ada matahari, mudah-mudahan bisa lihat ya nah itu mataharinya nggak tahu ya, bagus kan ya teman-teman saya kembali lagi, saya ada di sidewalk, ini namanya Bernabea Fraser for Sword Park ini tempat orang untuk berjalan-jalan, nah itu ada sepasang laki dan perempuan, couple ya ya berjalan-jalan, dan ada yang membawa anjing itu yang di depan, nah itu ini park namanya, tapi sebelah kiri ini udah river ya, bisa dilihat dari sini bahagian, 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 bahagian. selamat menikmati 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 di Fraser River keadaannya seperti ini nah ini yang sebelah kiri ini ada seperti bridge ya kurang jelas apa itu sepertinya ya seperti apa itu ya kurang tahu saya tapi itu bisa kita lihat banyak yang namanya kayu-kayu ya itu akan dibawa ke tempat-tempat industri kayu jadi kayu itu akan dipotong-potong menjadi kecil untuk bikin rumah biasanya kalau kayu seperti ini dia apa namanya kayunya harus di kasih obat supaya gak bisa kena rayap disini semua bangunan memakai kayu tidak memakai semen ada beberapa yang pakai semen dan ada yang tidak yang tidak memakai semen selamat menikmati 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 hai teman-teman sekarang kita lihat tahap daerah satu lagi ini lokasi yang satu lagi nah itu lokasinya tempatnya agak lain beda selamat menikmati 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 bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati